Intro Shalom jemaah terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam Daily Devotion hari ini, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini, untuk nafas kehidupan yang masih kami terima sampai saat ini Tuhan Bapak sekarang kami mau membaca merenungkan firmanmu, kira yang kau memberkati mengurapi setiap kami Sehingga firmanmu ini bisa menjadi kuat dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami terus berada dalam perkenananmu Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Kita akan membaca dari 2 Samuel 19 ayat 40 sampai dengan 43 Kalau kita lihat situasi saat itu, Absalom telah mati terbunuh oleh Panglima Yoab Panglima Yoab itu adalah anak buah dari Daud Dan situasi saat itu, Daud akan kembali ke Yerusalem Karena kita tahu saat Absalom mengkodeta kerajaan di Israel itu, Daud sampai melarikan diri dari Yerusalem Nah sekarang Daud sedang dalam perjalanan dengan rakyat bangsa Israel dan juga suku Yehuda Kita sama-sama baca di ayat 41 sampai 43 Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap Raja dan berkata kepada Raja Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu menculik Raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu Oleh karena Raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya Raja? Apakah kami mendapat keuntungan? Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda Kami sepuluh kali lebih berhak atas Raja Sebagai anak sulung kami melebih kamu Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa Raja kami kembali Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel Ini drama yang terjadi itu antara suku Israel dan Yehuda Ini sama-sama orang dalam ya saudara ya Orang-orang yang menjadi rakyatnya dari Raja Daud itu sendiri Nah diawali dari suku Israel Mungkin mereka ada asumsi yang negatif terhadap suku Yehuda Tapi bukan berarti Yehuda membalasnya berkatanya dengan kata-kata yang pedas Yang menyakiti bangsa Israel Nah sama nih dari kita Kita bisa belajar dari hal ini Kalau segala sesuatu dibicarakan dengan kata-kata yang tajam Bukan dengan lemah lembut Itu bisa membangkitkan amarah dari seseorang Kita belajar ya saudara Bahwa terutama kita anak-anak pilihan Tuhan Yang sudah ditebus oleh Tuhan Kita gak mau ribut-ribut dengan orang-orang Kita harus mencari perdamaian dengan semua orang Karena itulah dikendaki oleh Tuhan Nah segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik-baik Dan kita hilangkan asumsi-asumsi yang negatif itu Sehingga pembicaraan antara sesama kita Terutama orang-orang terdekat kita Dengan suami, dengan teman-teman sepelayanan Ataupun teman-teman di kantor, teman-teman sekolah Semuanya bisa berkomunikasi dengan baik Dan tidak ada salah sangka Ataupun pemikiran yang negatif diantara kita semua Kiranya ini menjadi pengingat untuk kita Dalam bersosialisasi dengan semua orang Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu Yang mengingatkan kami Bahwa kami harus dengan berkata-kata lemah lembut Dan tidak dengan perkataan yang pedas Dengan orang lain Tuhan Kiranya ini menjadi remah dalam kehidupan kami Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Sampai jumpa di Daily Division berikutnya Tuhan Yesus memberkati